Intro Hai guys, welcome back to my youtube channel Ini aku lagi ada di Jalan Pasar Kembang Suasana pagi hari disini tuh cenderung masih sepi Kendaraannya belum banyak yang lewat nih Nah berhubung masih pagi Kita tuh harus cari hotel yang bisa check-in jam berapapun Dan aku nemuin di Malioboro Prime Hotel ini Jadi ternyata disini tuh ada program yang namanya Flexiste Yang mana dia tuh bebas check-in jam berapapun Tapi hanya berlaku mulai dari hari Minggu sampai hari Kamis Hotel ini sendiri deket banget sama Malioboro Letaknya itu ada di seberang stasiun Tugu Jadi kalau mau ke stasiun bener-bener deket banget Yaudah nih langsung aja aku ngajakin kalian masuk ke hotelnya Nah ini dia lobbynya Lobbynya tuh gak terlalu besar Tapi juga gak yang terlalu sempit gitu Selamat datang Selamat datang Selamat datang Wah menarik banget nih ternyata Di Malioboro Prime ini Selain bebas check-in jam berapa aja Ternyata disini tuh ada juga program yang stay-nya hanya 8 jam aja Yang udah penasaran sama kamarnya Aku mau ngajakin kalian nih Masuk ke kamar superiornya dulu ya Kebetulan aku dapet di lantai 8 nih Dan ini yang 2 bednya guys Kalau untuk harganya sendiri mulai dari 500 ribuan Tapi harga itu bisa berbeda-beda setiap harinya ya Pembelian online dan offline pun harganya juga biasanya beda gitu guys Nah sini-sini guys aku mau liatin ke kalian pemandangan dari lantai 8nya Jadi kalau dari sini tuh kita bisa lihat kawasan Sosrowijaya Itu loh kawasan deket Malioboro yang banyak hotel-hotelnya Oh ya kalau di kamar superior ini menurutku unik banget sih Ini ya contohnya itu kamar mandinya Nah yang aku buka ini adalah tempat untuk mandinya Tuh ada shower-nya lengkap dengan shampoo dan sabunnya Dan di tempat yang terpisah alias di seberangnya Itu tuh ada WC-nya Jadi kayak pisahan hadap-hadapan gitu guys For your information disini kamarnya tuh gak terlalu luas Tapi fasilitasnya lengkap gitu Mulai dari tempat penyimpanan barang Terus untuk gantung baju gini Sudah disediakan sandal hotel juga Ada safety box-nya juga loh guys Dan tara wastafel-nya ada disini nih Di sebelah WC-nya tadi tuh loh guys Jadi memang kamar ini tuh super nyaman Bersih juga Dan misal kalian mau bikin teh atau kopi Disini juga sudah disediakan Oh ya kebetulan banget kamar ini tuh punya connecting door-nya Langsung aja kita buka connecting door-nya Dan kita langsung ada di kamar yang sama-sama kamar superior Tapi kali ini bed-nya yang bukan yang twin bed gitu Tapi yang satu bed gitu Untuk fasilitasnya juga sama Seperti yang di kamar sebelah tadi guys Luasnya pun juga sama AC-nya berfungsi dengan baik Ada TV LED-nya For your information Wifi-nya disini juga kenceng Safety box, tempat sampah Dan juga sandal hotelnya Sudah disediakan di kamar ini Untuk pemandangannya juga Sama banget kayak di kamar sebelah tadi nih Kalian bisa lihat sekitaran kota Jogja Dari lantai 8 Terima kasih sudah menonton! Guys sekarang aku mau ngajakin kalian masuk ke kamar premier-nya Kalau di kamar ini kamarnya tuh lebih luas Ada sofanya Untuk rate harganya sendiri mulai dari 1 jutaan Dan harga di offline dan di online biasanya beda gitu Oh ya for your information nih Buat kalian yang mau honeymoon Atau mau acara apapun yang membutuhkan dekor-dekor kayak gini Di Maliobro Prime ini harga dekornya di 250 ribu Tuh penuh dengan bunga-bunga kan Gak cuman di kasurnya ini aja Tapi di kamar mandinya nanti juga ada bunga-bunganya Di kamar yang premier ini ada minibarnya guys Kalau di kamar ini pemandangannya langsung mengarah ke stasiun Tugu Tuh guys kebetulan ada kereta yang baru lewat Nah sekarang aku mau ngajakin kalian masuk ke kamar mandinya Di sini juga penuh dengan bunga-bunganya Kalau untuk kamar mandi yang di premier ini Seperti hotel-hotel pada umumnya Jadi kamar mandinya jadi satu antara Bestafel, WC dan juga shower untuk mandinya Karena tau sendiri kan Kalau di kamar yang superior tadi tuh kayak pisah-pisah gitu loh Salah satu yang bikin menarik dari hotel ini adalah Salah satu liftnya itu bisa lihat langsung pemandangan yang ada di luar gini guys Nah kalau sekarang aku lagi ada di restonya Menurutku resto di Malioboro Prime ini tuh luas Ada yang indoor, ada juga yang outdoor Kalau yang ini sendiri ada di dalam alias indoor Sampai saat ini di resto ini masih menerapkan protokol kesehatan juga loh Untuk lokasi restonya sendiri itu tepat berada di atas lobby Dan tau gak sih guys dari resto ini kita bisa lihat lobby yang ada di bawah Terima kasih telah menonton! 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 Dan masnya baik banget nih Bantuin pompa bannya sebelum aku pakai untuk jalan-jalan Kayaknya satu jam itu cukup ya untuk keliling ke Malioboro dan sekitarnya Setelah puas bersepeda akhirnya aku mau balik ke hotel lagi Ini adalah suasana malam hari di jalan Pasar Kembang Sekarang di jalan ini tuh jadi jalan satu arah ya guys Pokoknya kalau misalnya sore menjelang malam ini tuh kawasan yang rame gitu loh guys Itu strategis sangat dekat dengan stasiun Tugu dan Malioboro Dan salah satu hotel di Jogja yang bisa stay-nya cuma 8 jam aja Mana disini tuh bebas jam check-innya juga Pokoknya menurutku ini tuh recommended banget Share sebanyak-banyaknya video ini ke temen-temen kalian ya Biar temen-temen kalian tahu Kalau di Jogja itu ada Malioboro Pram yang super oke Buat kalian kunjungi kalau kalian lagi di Jogja See you guys Yang baru gabung jangan lupa subscribe ya Tekan tombol merah yang ada di bawah video ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih